Assalamualaikum sahabat waktu selamat datang di channel demi waktu Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik Hai 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 sahabat waktu ajang Indonesia Open 2021 telah usai digelar Turnamen Indonesia Open 2021 yang digelar mulai selasa 23 November 2021 tersebut Ditutup pada Minggu 28 November 2021 Nah sahabat penasaran gak siapa saja yang telah menyambut gelar juara dan yuk intip hadiahnya Hasil lengkap final Indonesia Open 2021 sudah diketahui Indonesia mendapatkan satu gelar juara lewat ganda putra andalan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjayasuka Mulyo Menghadapi wakil Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi di partai puncak yang berlangsung Minggu 28 November 2021 sore waktu Indonesia Barat Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjayasuka Mulyo menang 21-14 dan 21-18 Sehingga runner-up dirai oleh Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi asal Jepang Hasil ini sekaligus membalaskan dendam yang dialami di Indonesia Master 2021 Sekedar informasi, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjayasuka Mulyo juga bertemu dengan sang lawan di final Indonesia Master 2021 Namun mereka tumbang dengan skor 11-21, 21-17, dan 19-21 Tidak ada kelesuan dalam hal menyerang yang dilakukan Minions sehingga laga berlangsung cukup cepat diiringi rally yang menarik di atas lapangan Minions pun akhirnya berhasil menyegel gelar juara Indonesia Open pada edisi kali ini Selain itu, kemenangan tersebut membuat Minions mengukir catatan impresif dengan meraih hat-trick gelar juara Indonesia Open Lantas sahabat, bagaimana dengan wakil Indonesia lain Kresia Poli dan Apriani Rahayu Peraih mendali emas Olimpia de Tokyo 2020 ini kalah dari ganda putri Jepang Nami Matsuyama dan Cicaru Sida dengan skor 19-21 dan 19-21 Meski berlangsung dua set, laga berlangsung sengit Terbukti dalam satu momen di mana kedua pasangan tersebut rally hingga 192 pukulan Tetapi syukurlah, runner-up masih diperoleh oleh Gresia Poli dan Apriani Rahayu asal Indonesia Sedangkan Victor Excelsen menyegel gelar juara pada sektor Tunggal Putra Indonesia Open 2021 Setelah bermain sengit melawan Loh Kenyu dari Singapura Minggu 28 November 2021 Wakil Denmark itu menang melalui 3 gym dengan skor 13-21, 21-9, dan 13-21 di Bali Convention Center Nusa 2 Dan membuat Loh Kenyu Singapura berdiri sebagai runner-up Lanjut ke nomor Tunggal Putri ada andalan Korea Selatan, An Se-yong Ia melanjutkan gelar juara yang disahabat di Indonesia Master 2021 Dengan mengalahkan unggulan kedua sebagai runner-up asal Thailand Red Canop Aintanon Nomor ganda campuran ada Decapol dan Satsireh Asal Thailand yang keluar sebagai kampiun Dalam waktu 41 menit, Decapol dan Satsireh menang 21-12 dan 21-13 atas wakil Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Yang hanya bisa menyabet gelar runner-up Nah berapa ya sahabat kira-kira total hadiah yang mereka dapatkan Dikutip dari laman resmi BWF Kejuaraan Indonesia Open 2021 yang berlevel super seribu menyediakan uang sebesar 850.000 USD Atau senilai dengan 12,252 miliar Dari total hadiah tersebut, juara di nomor 1 Tunggal Putra dan Putri akan mendapatkan hadiah sebesar 59.500 Atau sebesar 857,6 juta Kemudian untuk juara 2 atau runner-up mendapatkan hadiah senilai 28.900 USD Atau setara dengan 416,56 juta Sedangkan di nomor ganda putra putri dan campuran akan mendapatkan hadiah sebesar 62.900 USD Atau senilai dengan 906,64 juta Sedangkan runner-up akan mendapatkan hadiah sebanyak 29.750 atau setara sekitar 428,81 juta Dengan demikian pasangan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Akan mendapatkan hadiah uang sebesar 62.900 USD Atau senilai 906,64 juta Wah keren banget ya sahabat Total hadiah yang didapat pada ajang Indonesia Open 2021 Semoga apresiasi terhadap para atlet badminton ini Dapat menjadikan motivasi bagi generasi milenial Untuk berkiprah menjadi atlet badminton untuk mengharumkan nama Indonesia Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada Mohon sudikiranya untuk menyempatkan subscribe, like dan komen video ini Semoga berkah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh